Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Bali, sekarang mau berangkat ke Tampolaka, naik pesawat ATR. Seumur-umur, Bang Emet baru sekali naik pesawat ATR kayak apa? Ayo kita lihat. Berhubung ATR 72500, pesawat yang Bang Emet naik ke ini merupakan pesawat kecil, semua bagasi masuk lewat pintu depan, persis di belakang kokpit. Penumpangnya masuk lewat pintu belakang. Nggak ada garba rata atau tangga, karena pintu si ATR 72-nya ini sekaligus berfungsi sebagai tangga naik. Jadi ingat, dulu Bang Emet pernah diajak ayah Bang Emet naik Fokker F-28, dan pintunya juga berfungsi sebagai tangga naik ke pesawat. Bedanya, kalau Fokker F-28 pakai mesin jet, ATR 72 ini pakai propeller alias baling-baling. Dalam kabin, seating arrangement-nya adalah dua-dua, dua di kiri, lalu dua di kanan. Total general, sesuai dengan namanya, ATR 72, ada 72 tempat duduk penumpang di sana. Mbak pramugarinya, dia punya kursi geyser sendiri. ATR 72 ini merupakan suatu turbo propeller mesin ganda, satu di sayap kiri, dan satu di sayap kanan. Setiap mesin memiliki enam bilah baling-baling yang bisa berputar hingga 850-900 RPM. Dan kalau sudah terbang, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 600 km per jam, dan ketinggian maksimal 20.000 feet atau sekitar 6.000 meter. Pas pesawatnya mau terbang, Bang Emmet agak kaget. Baru sebentar ancang-ancang, dia udah terbang aja. Kayak belum maximum speed, dia udah naik. Tapi ternyata, ATR 72 ini cuma butuh 1,3 km aja. Nggak kayak pesawat mesin jet yang lain, yang butuh minimal 1,7 sampai 3 km lebih sebelum bisa terbang. Berhubung pesawat kecil, sailing-nya juga agak rendah dan buat teman Bang Emmet, AC-nya berasa kurang dingin. Tapi buat Bang Emmet yang nggak suka kedinginan, udah cukup lah. Meskipun kabinnya kecil, meja di belakang seat-nya masih cukup untuk menampung laptop dan kita bisa tetap kerja di sana. Dengan catatan, laptopnya mesti model Expert Book B3000 ya. Kalau ROG Strix Scar 17 SE, ya nggak muat. Ngomong-ngomong, video ini sebenarnya gabungan antara pengalaman pertama Bang Emmet menggunakan ATR 72 ke Pulau Sumba dan pengalaman kedua ke Pulau Lembata. Soalnya, pas pertama nyobain, kurang banyak ambil footage-footage-nya. Hehehe. Oke, overall, ternyata naik pesawat baling-baling nggak seserem yang Bang Emmet bayangkan. Memang, dia nggak bisa terbang terlalu tinggi sehingga lebih sering bertabrakan dengan awan gelap di ketinggian rendah. Jadi, agak goyang. Tapi untungnya, pas Bang Emmet ke Sumba dan ke Lembata, cuaca cerah. Jadi, pengalamannya sangat menyenangkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!